Intro Bangunan tua memang sering dikait-kaitkan dengan sisi mistis bangunan itu sendiri. Tak sedikit juga dari mereka merasakan adanya sosok takasat mata yang hadir dengan memunculkan suara-suara aneh, menggerak-gerakan benda mati, dan terkadang memunculkan wujud yang beragam. Sering sih, itu ada mungkin suara-suara aneh dan juga ada pergerakan dari gedung-gedung ini. Itu barang-barangnya, kayak kursi, kayak meja. Yang di sebelah sini, di samping kanan kita itu ada mungkin kursi yang digeset-geset dari makhluk balas. Ada juga itu yang di kursi bagian pimpinan itu. Kalau malam itu posisinya sudah dihadapin ke meja, tapi paginya langsung sudah berubah tempat. Seperti suara, terus apa bau-bau itu. Jadi yang kalau yang sebelah kanan, tiba-tiba bau kapur seperti untuk mandiin mayat, itu di samping kanan. Kalau yang di belakang itu cewek, dan yang di depan itu seperti suara harimu. Kalau di samping sebelah kanan, itu orang tua. Belakang yang dekatnya tentri, itu ada bak seperti untuk mandi, itu biasanya ada di situ. Itu yang saya lihat seperti ular, kepala manusia. Kalau holur sih enggak ya mbak, tapi ya pernah ngerasain aja. Ya saya pernah di rupiah aja sama driver sini, itu karena ada sesuatu, terus diambil aja di rupiah sama orangnya. Katanya ada yang aneh di badan saya. Di balik cerita mistis dari bangunan tua, pasti memiliki kisah sejarah tersendiri. Seperti sebuah bangunan tua di Semarang ini. Didirikan sekitar akhir abad ke-19, bangunan ini dikenal sebagai Istana Balai Kambang, Istana Kebun Rojo atau Istana Gergaji, yang dimiliki oleh Raja Gula Oi Tiongham. Tim on the spot berkesempatan untuk mendatangi langsung bangunan yang saat ini dijadikan kantor otoritas jasa keuangan sekaligus mencari tahu siapa sosok Oi Tiongham yang dikenal sebagai Raja Gula asal Semarang. Oi Tiongham adalah salah satu orang terkaya di Semarang yang memiliki banyak kekayaan termasuk gedung tua ini. Dan saya akan coba menelusuri siapa sosok dari Oi Tiongham dan apa saja kekayaan yang ia punya. Seorang sejarawan asal Semarang menceritakan sejarah mengenai gedung tua ini. Tapi bangunan ini dibangun sekitar akhir abad ke-19, perumahan abad ke-20, dan terkenal sebagai Istana Balai Kambang atau Istana Kebun Rojo atau Istana Gergaji. Jadi ini terkenal sebagai pemiliknya Raja Gula Oi Tiongham. Oi Tiongham merupakan sosok yang terpelajar dan dinilai paling berhasil dibanding saudara sekandungnya Oi Tiongbing. Tak heran di tahun 1890, Oi Tiongham mengambil alih perusahaan orang tuanya yang bergerak di perdagangan gula. Seiring berjalannya waktu, usaha gula yang ia jalani mengalami kemajuan yang pesat. Sejak itu, ia dijuluki sebagai Raja Gula. Kesuksesan Oi Tiongham membuatnya dekat dengan para pejabat di zaman kolonial Belanda. Dan hal utama dari bangunan ini dahulunya sering dijadikan tempat berkunjung tamu-tamu negara. Dalamnya sudah banyak berubah sebetulnya, tetapi selingnya atas ini masih sama. Cuma diberi warna, lampunya ini tentu baru. Tapi kalau lihat fast cardennya ini, semua masih sama. Ini baru. Ini kan hal utama dari rumah ini. Jadi kalau ada tamu-tamu seperti Gubernur Jenderal Belanda dulu datang sini, itu dicombakan di sini. Oi Tiongham menguasai ekspor gula ke berbagai negara. Bahkan Oi Tiongham membeli lima pabrik gula yang bangkrut untuk diperbaharui, serta mendatangkan alat-alat maupun mesin-mesin baru dari luar negeri. Oi Tiongham dikenal merupakan sosok yang pintar dan mempunyai pandangan luas dan modern. Hingga di tahun 1889, Oi Tiongham meminta kepada para penguasa Belanda untuk diizinkan berpakaian ala orang-orang barat dan memotong kunci rambutnya. Tak heran, Oi Tiongham menyiapkan satu ruangan untuk dijadikan lantai dansa di salah satu ruangan di bangunan ini. Nah, ini adalah ruangan yang besar sekali, biasanya lantainya dari kayu. Kayu yang licin gitu dan biasanya orang berdansa di sini atau untuk pertemuan keluarga. Ternyata kekayaan dari Oi Tiongham tidak didapat hanya dari bisnis gulanya saja. Oi Tiongham masih memiliki beberapa bisnis yang juga maju. Salah satunya monopoli candu di wilayah Semarang, Surakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Setidaknya, di tahun 1890 hingga 1903 telah mendapat keuntungan hingga 18 juta holden. Jika dihitung satu gram emas kala itu seharga 7 holden, maka dengan uang 18 juta holden, bangpum membeli 2,5 ton emas. Jika satu gram emas saat ini dihargai 641 ribu rupiah, bakal kira-kira keuntungan dalam bisnis candu dalam 13 tahun sebesar 1,6 triliun atau sekitar 133 miliar setiap tahunnya. Tak heran jika Oi Tiongham memang termasuk orang terkaya di Asia Tenggara pada zamannya. Nah, istana ini pun merupakan salah satu dari peninggalan Oi Tiongham yang dulu luas istana Oi mencapai 81 hektare. Luas banget kan pemirsa? Fasilitasnya pun tidak main-main. Di belakang gedung utama, dulunya terdapat tempat taman bunga yang sangat luas, kebun binatang mini, dan ada juga danau-danau kecil yang di atasnya terdapat gazebo-gazebo yang mengambang di atas danau. Sekarang, danau-danau kecil itu telah menjadi perkampungan warga yang disebut Balai Gambang. Dengan kemegahan istana Oi Tiongham, beliau mempunyai kebiasaan unik pada saat datangnya hari raya lebaran. Keluarga Oi ini memberi kesempatan kepada masyarakat selama tiga hari, tiga malam untuk berkunjung ke wilayah ini. Selain itu kan tertutup. Jadi, masyarakat boleh bebas masuk melihat kebun binatang mini yang dia punya. Karena dahulu tidak ada kebun mini. Kemudian bisa dilihat kebun-kebun kembang, bunga yang bagus sekali. Di area itu. Kalau sekarang ya sampai ke pinggir jalan pahlawan itu. Itulah pemirsa sedikit kisah mengenai si Raja Gula Semarang yang terkenal kaya di jamannya. Kalian baru tahu kan? Nah makanya, terus saksikan informasi yang selalu unik dan update hanya di On The Spot ya. Terima kasih telah menonton!